Sementara itu berbagai ogoh-ogoh sebagai bentuk kreativitas anak muda di kota Denpasar jelang hari suci nyepi nampak sudah mulai rampung dikerjakan. Dan berikut liputan saya dan juru kamera Jipayana Putra akan mengajak Anda melihat ogoh-ogoh di kota Denpasar. Saudara sudah menjadi tradisi di Bali sendiri setiap menjelang hari suci nyepi selalu diisi dengan pawe ogoh-ogoh. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu ogoh-ogoh yang ramai begitu dilihat oleh masyarakat di kota Denpasar tepatnya di Banjar, Kebun Kuri, Kelot, Denpasar. Dan di Bali Banjar ini sendiri atau SDT di Banjar ini sendiri membuat ogoh-ogoh dengan judul lembusur. Seperti apa ogoh-ogohnya berikut liputannya. Inilah ogoh-ogoh kreativitas para pemuda di Banjar, Kebun Kuri, Kelot, Denpasar. Ogoh-ogoh dengan tema lembusur ini dibuat dengan wujud yang menyeramkan dengan tinggi kurang lebih 7 meter. Selain ogoh-ogoh di Banjar, Kebun Kuri, terlihat pula berbagai ogoh-ogoh dengan bentuk dan tema yang berbeda-beda di beberapa banjar yang ada di kota Denpasar. Selain akan diarak saat malam pengerupukan atau sehari jelang nyepi, ogoh-ogoh ini juga dilombatkan di tingkat kota Denpasar. Ogoh-ogoh merupakan simbol buta kala yang dapat menarik energi negatif, sehingga biasanya pawai ogoh-ogoh selalu dilaksanakan di sore hari setelah upacara tawur agung kesange dan dibakar setelah diarak. Ya sudah lah itu tadi beberapa ogoh-ogoh yang bisa kita saksikan di Denpasar. Dan ogoh-ogoh tersebut nantinya akan diarak atau dipawaikan sehari menjelang hari susi nyepi yang disebut dengan pengerupukan. Saulantari, Cipayana Putra, Kompas Dewata. Melihat kesenian memedi sawah dalam balutan tangan perupa senior dalam Sapa Budaya. Informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah di Kompas Dewata.